Di pola ini saya menyempatkan untuk hari, Pak, karena selama beberapa event, saya sebagai kalangan terlebih selima, tidak ada kesempatan hadir. Jadi selama ini berjalan, Pak Kasupsi Utelahim, Pak Rijal, selalu mewakili. Tentunya pada kesempatan nyampe ini, sebelum acara ini saya buka, Pak kami buka, ada beberapa hal men-men-men-men-men-men-men-men saat ini. Di antaranya untuk di migrasi sendiri, Pak itu ada pertempangan Golden Visa. Golden Visa mungkin nanti akan segera di launching, Pak Rijal, itu makanya kita impokkan juga, kita saling investasi di sini. Bapak, Ibu juga nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan, kita sama-sama diskusikan, kita coba pelanjang masalah setiap timpora ini, pertempangan seperti apa. Yang juga selalu di migrasi saat ini yang lagi hangannya adalah Golden Visa dan Second Home Visa. Tentunya dalam rata timpora ini, masing-masing stakeholder memiliki tusi masing-masing. Tetapi tetap yang punya stand demokrasi, migrasi, Pak. Jadi kita gunanya di sini adalah dengan tusinya bapak-bapak masing-masing ini, kita kolaborasi. Nah, dengan timpora ini terhadap orang-orang asing yang melanggar aturan, ada di, baik dia melanggar di bidang perikanan, kelautan, atau di bidang sumber daya manusia yang lainnya, seperti terjadi hal-hal penyalahgunaan yang ditinggal, nah ini bisa diterasakan dengan kami, Pak. Tentunya timpora ini adalah mana dari aturan undang-undang kami tentang pengawasan, kita harus saling berkolaborasi, di mana tujuannya adalah untuk mengaminkan NKRI ini. Jadi sedikit ada informasi, Pak, pengalaman dulu, karena kami juga sesuatu tempat, di sana memang berbasis dengan keadanya warga negara asing yang ada sesuatu tempat, yang kami dari sisi keimigrasiannya tidak bisa masuk, Pak, karena di sana. Secara keimigrasiannya dia tidak izin tinggal yang lengkap, tetapi di luar itu ada sesuatu yang kita curigakan, tapi dosinya mungkin ditekni, Pak, karena ini orang asing dari sebuah tempat, dia bekerja di sana, tetapi konteksnya lebih banyak memetakkan daerah tersebut. Nah, ini kan rawan keamanan juga, Pak, karena dari negara yang memang sering kita curigai, keberadaannya, terutama energi, seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang kita kolaborasikan pada saat kita timpuh oleh ini, Pak. Berikutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu, pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena di global yang dinamis. Perkembangan lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat baik dari segi jumlah kompetensi permasalahannya. Jadi, sekedar gambaran, kami tahu baru, Pak, pernah kerjasama dengan padara misal laut ini, satu tahun, dua tahun yang lalu ya, bagi kali itu, pernah kami datang dalam satu tahun yang masuk ke wilayah Bima itu hampir kurang lebih 5.000 berikutnya. Itu, sekarang enggak akan jalan. Oh, mengingat. Banyak kompetensi juga ada doransi, maka karena di Bandar Salud ini kan logistik kok. Ya, logistik. Jadi, dia komplain, kenapa kami akan dicek kembali. Kan sudah dicek, gitu. Selamat menikmati.